merayakan hari ulang tahun Universitas Megabuana Palopo yang ke-13 UMBP menggelar acara Disnatalis ke-13 yang dirangkaikan dengan launching lembaga konsultasi dan bantuan hukum serta launching inkubator bisnis ekspo sosial Entrepreneurship Rabu 22 Juni 2022 Acara Disnatalis ke-13 yang digelar di Aula Pertemuan Kampus Universitas Megabuana Palopo tersebut berlangsung sederhana namun cukup dengan berbagai kegiatan acara yang dilaksanakan yakni pameran hasil karya olahan makanan dari mahasiswa program studi bisnis yang ditawarkan dalam ekspo sosial serta launching lembaga konsultasi dan bantuan hukum dan launching inkubator bisnis ekspo sosial Entrepreneurship Dalam kesempatan ini Rektor Universitas Megabuana Palopo Nilawati Uli mengatakan bahwa awal berdiri kampus tersebut bermula dari tahun 2009 sebagai sekolah tinggi dan alhamdulillah 10 tahun 2 bulan berubah menjadi universitas Pada hari ini kita bersama-sama bisa bertemu di Universitas Megabuana dalam peringatan bisnis natalis yang ke-13 Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua khususnya kepada yang mulia datu dulu dan yang mulia obu datu beserta seluruh hadirin yang hadir Alhamdulillah tadi kita telah menyaksikan bagaimana awal berdirinya Universitas Megabuana di tahun 2009 dalam bentuk sekolah tinggi ilmu kesehatan dan alhamdulillah tepat berusia 10 tahun 2 bulan berubah bentuk menjadi Universitas Megabuana Palopo Ini semua berkat doa dan dukungan Pak Terima kasih Alhamdulillah 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 Universitas Megabuana Tidak hanya mahasiswanya yang mulia berasal dari Tanah Lu dan Tanah Toraja tetapi juga berasal dari wilayah Sulawesi Dari Sulawesi Selatan, dari Sinjai, Burukumbar, Jerepon, hampir semua itu Makassar Sampai semuanya itu Alhamdulillah ada di Universitas Megabuana Kuliah Jadi kita juga bangga bahwa Alhamdulillah orang Makassar Kepala Potonji Kuliah Karena ada di Universitas Megabuana Selain itu mahasiswa kami juga berasal dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Menado, Kalimantan, Nusa Tenggara dan bahkan Papua Alhamdulillah hal ini karena Universitas Megabuana memiliki program studi Yang mana program studi itu Alhamdulillah yang pertama di wilayah Indonesia Timur Dan pertama juga terakreditasi yaitu program studi D4 Kebidangan dan program studi Profesi Bidang Selain itu tidak hanya mahasiswanya dari Luwut dan Tanah Toraja Tetapi juga dari seluruh daerah yang ada di Sulawesi Selatan Seperti Sinjai dan Makassar Selain itu wali kota Palopo yang diwakili asisten 3 Dr. Ishak Iskandar mengatakan Selamat dan sukses kepada Universitas Megabuana Palopo Atas pengabdiannya bagi bangsa dan negara Serta utamanya bagi kota Palopo Atas usianya yang ke-13 tahun ini merupakan usia remaja yang telah banyak membantu di kota Palopo Baik dari segi pembangunan dan yang lainnya Selamat dan sukses atas segala perjuangan Segala pengabdiannya kepada bangsa dan negara Terutama di kota Palopo ini Dengan selalu semangat dan komitmen yang tinggi dalam mewujudkan pendidikan Yang berkualitas di kota Palopo Dan memiliki keunggulan dalam mencetak SDM Bahkan dari luar kota Palopo pun sudah dibina oleh Bersas Bidang Alhamdulillah kota Palopo menjadi kota tujuan pendidikan lagi Dan ini adalah salah satu visi dan visi dari pemerintah kota Palopo Yaitu kota yang maju, inovatif, dan baik lanjutan Ibarat perjalanan kehidupan seorang manusia Usia 13 tahun merupakan usia yang muda Kalau kita juga di sini ABG Anak baru gede Atau nomaja yang penuh energi Untuk membangun sumber daya manusia Menempuh pendidikan di Universitas Semiga Puan Itulah harapan kami dan tentunya merupakan harapan Sebenarnya keluarga masyarakat kota Palopo Dan semua masyarakat yang menempuh pendidikan di Universitas Semiga Puan Oleh karena itu, lalu acara ini saya berharap Yang hanya acara bisnatalis ini dapat dijadikan komentum yang sangat strategis Dalam menempuhasi kinerja lembaga pendidikan Selama 13 tahun berkiprah Yang tentunya telah banyak hal-hal yang telah dilakukan Dalam melaksanakan tridharma perhubungan tinggi Semoga kedepannya pelayanannya Semoga kedepannya mahasiswanya semakin banyak dan semakin berkualitas Dan juga penampiannya kepada masyarakat kota Palopo dan sekitarnya Itu semakin dirasakan oleh masyarakat Isak Iskandar menambahkan Bahwa disnatalis kali ini semoga menjadi momentum Bagi perguruan tinggi sebagai evaluasi Bagi para perguruan tinggi untuk menilai seberapa jauh perkembangan kampusnya Agar bisa lebih maju ke depan Dari kampus Universitas Megabuan Apalopo Ayong Darman mengabarkan